Bagaimana jika Anda ingin mengadakan promosi? Misalkan, Anda akan mengadakan promo bulan November dengan bentuk promo, beli 1, gratis 1 untuk pembelian Coca-Cola botol 1,5 liter Pada kondisi standar, program IPOS tidak memiliki fasilitas seperti ini Namun demikian, kita masih dapat menggunakan program IPOS untuk hal-hal seperti ini, seperti promo-promo Untuk itu, untuk mengetahui triknya, perhatikan tampilan berikut Untuk mengadakan program promosi beli 1, gratis 1 misalnya pada produk Coca-Cola 1,5 liter maka yang harus kita lakukan adalah melakukan input data terlebih dahulu Input data untuk ini terdiri dari 2 tahap Pertama-tama adalah pada saat kita melakukan pembelian pada supplier Untuk itu, klik pembelian Kemudian klik daftar pembelian Kemudian klik tambah Masukkan Coca-Cola di sini Kodenya Oke, kita klik Kemudian kita pilih Misalkan kita akan membeli 10 botol Coca-Cola Oke Karena supplier sedang ada promosi Beli 1, gratis 1 Maka Anda membeli 10 pieces botol Coca-Cola Dan secara otomatis Anda akan mendapatkan 10 botol Coca-Cola sebagai bonus Namun demikian, kita tidak akan memasukkan bonusnya pada pembelian Pada daftar pembelian Atau pada pembelian Melainkan, kita akan memasukkan pada item masuk Untuk ini Kita lakukan pembayaran terlebih dahulu Kemudian kita simpan Nah, jika ada tanda seperti ini Maka Anda harus memasukkan nama suppliernya Karena Anda melakukan pembelian Nah, jika Di sini Tidak ada suppliernya Anda dapat menambahkan di sini Klik tambah Kita buat umum Supplyer umum Simpan Kemudian pilih Ya, maka Di sini ada supplier umum Nah, di sini setelah sampil Kita pilih supplier umum misalnya Kemudian kita simpan Oke Setelah kita melakukan pembelian Kita cek terlebih dahulu pada Daftar item Klik master data Klik daftar item Apakah Coca-Cola telah bertambah Ya, ini Coca-Cola yang tadinya 6 pieces menjadi 16 pieces Karena Anda telah melakukan pembelian 10 pieces Nah, kemudian kita akan memasukkan Atau meng-input Data Produk bonusnya Dari supplier Untuk meng-input produk bonus Klik pada Persediaan Kemudian klik pada Daftar item masuk Nah, kemudian Klik tambah Klik kode item Dalam hal ini Coca-Cola Klik pada Coca-Cola Klik pilih Nah, karena tadi Anda Membeli 10 produk Coca-Cola Dan Anda mendapatkan gratis 10 pieces Coca-Cola sebagai bonus Maka masukkan 10 Pieces Coca-Cola Enter Kemudian klik simpan Klik OK Klik tutup Klik tutup Nah, kita akan Mengecek terlebih dahulu Apakah Produk bonus telah masuk Klik master data Klik data item Pada produk Coca-Cola Botol 1,5 liter ini Setelah menjadi 26 Karena Anda telah Masukkan bonus tadi Oke Nah, selanjutnya Kita akan mempelajari Bagaimana Cara melakukan penjualan Beli 1 gratis 1 Untuk melakukan penjualan Pada program promo Beli 1 gratis 1 Dalam hal ini Produk Coca-Cola 1,5 liter Seperti yang telah dijelaskan Pada tutorial sebelumnya Maka hal yang harus dilakukan adalah Klik pada penjualan Klik penjualan kasir Kemudian Klik tambah Kemudian misalkan Customer ingin membeli 1 botol Coca-Cola 1,5 liter Masukkan kode item Klik enter Oke Klik produk Klik pilih Nah, disini Tampil bahwa Customer membeli Coca-Cola 1,5 liter Dengan jumlah 1 Fisies Nah, untuk itu Karena dia beli 1 gratis 1 Maka Anda tambahkan Fisiesnya disini Jadi 2 Klik enter Nah, dengan nilai 30 ribu Totalnya Padahal Customer Membeli 1 Fisies Yang lagi 14 ribu Sekarang mendapat bonus Maka Harga disini Menjadi 30 ribu Seharusnya Disini Tetap 15 ribu Untuk itu Pada Kotak potongan Disini Kita masukkan 50% Karena beli 1 gratis 1 Adalah sama nilainya Dengan Potongan 50% 15 ribu Kemudian Lakukan pembayaran 15 ribu Oke Kemudian Simpan dan jatak Oke Bisa tutup Kita lihat pada Daftar penjualan kasir Penjualan Penjualan kasir Kita lihat Transaksi yang terjadi Tadi Klik Kemudian Klik edit Kita lihat Nah, disini Terlihat bahwa Terdapat penjualan 2 pieces Coca-Cola 1,5 liter Dengan harga 15 ribu Tetap Lia Tidak Setelah